Hai selamat menikmati sobat biodiversity dimanapun berada ya kali ini ada pertanyaan dari sobat kita yang berdalamnya Dewi ya Bang ikan saya betina semua ya ada tujuh dan bertelur mengerami kira-kira aman tidak ya seperti itu pertanyaannya sobat ya itu aku betul sini saya ada 123456 ya dan 6 cuman yang tiganya kecil sobat tiganya kecil agak hitam nah itu ya ini ya Nah ini ada juga yang jantan ini satu besar ini ya tuh ya ini betina ya karena sudah hasilnya banyak banget itu juga betina ya yang ini betina juga sobat ya tapi masih muda ya jadi perbedaannya betina yang tidak besar kalau ini pernah bertelur cuman enggak banyak ya enggak banyak tapi kalau ini weh banyak telurnya ini bisa 500 ya segitu jadi perbedaannya kalau sudah besar sama begitu jumlah telurnya ya begitu yang membedakan ya Oke semoga bermanfaat kontennya ini kemudian sehubungan dengan pertanyaan tadi saya jelaskan aman tidak kalau semuanya ini bertelur semua ya jelas posisinya kalau dibilang aman atau tidak maka bisa dibilang aman asalkan posisi waktu bertelur dan beradanya bersamaan nah ya yang jadi masalah kalau satunya sedang bertelur kemudian dan mengerami dan satunya sudah beranak duluan kemudian ada selisih waktu dua minggu ya satu minggu juga begitu maka anak yang besar-besar tadi ya yang seperti ini misalkan nah sudah besar-besar seperti ini yaitu tutup ya seperti ini maka ini akan memakan ya yang kecil-kecil memakani kecil-kecil seperti apa yang seperti ini nah ini ya ini baru dua hari saya pisah ya ya jadi kalau digabung dengan yang tadi itu maka ini akan dimakan ya karena terlalu kecil banget ya dan dia kekuatan untuk berlari juga kurang bagus ya ini akan nanti dimakan itu seperti itu ya biar tahu sebabnya kesimpulannya itu asalkan tempatnya luas walaupun tujuh ekor aman-aman saja ya begitu namun kalau posisinya kecil kolamnya ada tujuh ekor ya kita bisa melihat itu ada di pojok sana biasanya satu dua tiga empat nah ini agak kesulitan ya kalau 7 itu ya kecuali ada di tempat di wadah khusus ya jadi di bawah ini misalkan situ dikasih tempat khusus kasih batu-batuan nah seperti ini ya supaya berlindung di tengah sana dikasih atau di tengah sana maka agak lumayan ada keamanan ya jadi antar tujuh itu juga sama dengan ayam itu ya saling apa ya saling kasar ya jadi agresif lah saling menyerang begitu masalahnya nah kalau dipisah gimana bang nah dipisah bisa aja cuman sekali lagi ketika dipisah khawatir telur yang dalam mulutnya dimuntahin nah dimuntahin kayak ini dimuntahin ya begitu nah kalau sudah muntahin kan repot tak mau dia makan lagi biasanya ya mengerami lagi tak mau biasanya ditelen ya begitu masalahnya ya jadi memang yang paling lebih alami dibiarkan saja tapi dikasih tempat ya dikasih tempat perlindungan supaya nanti bisa sembunyi begitu ya jadi kalau kurangnya atlahnya kurang luas kalau lahannya sempitnya segera aja dipindah ya dipindahnya belum saat dirami ketika masih hamil ya hamil itu biasanya perut-perut ikan itu biasanya agak gedut Nah itu hamil namanya ya kira-kira begitu jawabannya semoga bermanfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati